Intro Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Sulawesi Utara mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pelaku berinisial FM alias Cici 38 tahun yang berprofesi sebagai dukun beranak, warga Wanea Manado ditangkap karena diduga melakukan praktik perdagangan bayi. Pengungkapan kasus ini berawal saat Polda Sulut menerima laporan dari warga bayi yang dijual saat itu baru dilahirkan oleh korban bernama Mita, warga Wanea, kota Manado. Bayi tersebut dijual tersangka dengan alasan korban tidak mampu membayar biaya persalinan. Kejadian tersebut merupakan yang kedua kalinya, pasalnya anak pertama Mita juga dijual tersangka kepada orang lain. Pada kejadian pertama tersebut tersangka memberikan uang 50 ribu rupiah kepada Mita. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Kompes Polgani Fciahaan menambahkan, perkara ini didapati dari informasi masyarakat yang dilaporkan sekitar bulan Agustus 2021. Kemudian, dari Subdit Renata, melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti dan keterangan sehingga disimpulkan bahwa tersangka FM diduga telah melakukan perdagangan orang, yaitu bayi. Tersangka kemudian diamankan di kediamannya di Wanea, kota Manado. Tersangka di jerat Pasal 83 Junto Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih telah menonton!